Perlu saya sampaikan, tanggal 20 harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena ketentuannya mengharuskan harus keluar keputusan Gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar. Karena itu kami keluarkan yang masih sesuai dengan PP36. Sambil kita mengirimkan surat, kami terpaksa keluarkan keputusan Gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan, maka dianggap melanggar. Tapi kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta. Kami melihat bahwa ini ada satu kepastian hukum bagi iklim usaha kita dan juga iklim universitas kita. Nah dalam hal ini kami sangat berharap kepada teman-teman serikat pekerja untuk dapat menerima keputusan ini dan berbagai keputusan-keputusan yang telah dianggapin oleh pemerintah, apakah itu dari Kementerian Negara Kerja maupun Gubernur, Bupati, Wali Kota yang telah menetapkan UMP di rata-rata nasional maupun UMP Provinsi maupun UMK itu telah sah secara hukum. Anies ngaku selalu selesaikan masalah Ferdinand, kebalik lepas tangan kabur serahkan ke pusat. Surat kepada pemerintahan tenaga kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai, karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur. Bahwa formulanya harus memberikan rasa ke A-9. Ferdinand Hutahayan kembali memberikan kritikannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Paswidan. Melansir dari Indonesia Kini News, hal ini Ferdinand sampaikan setelah Anies menemui demonstrasi kaum buruh yang berdemo di balai kota. Ferdinand Hutahayan menyoroti perial sikap Anies yang mengatakan bahwa dirinya terbiasa menyelesaikan masalah, bukan mengumbar masalah. Dikutip dari pikiran rakyat, dari Twitter at Ferdinand Heantiga dirinya mempermasalahkan apa yang disampaikan Anies tersebut. Menurutnya, Anies yang katanya terbiasa menyelesaikan masalah justru fakta tersebut berkebalikan. Mantan politikus Partai Demokrat tersebut mengungkapkan bahwa Anies Paswidan justru suka kabur ke ketiak partai pendukungnya jika ada masalah. Beberapa masalah yang Ferdinand sebutkan salah satunya seperti masalah Formula E. Bahkan penyelesaian masalah banjir pun justru menurutnya seperti menyelesaikan masalah dengan masalah lain, seperti sumur resapan. Menurutnya, solusi ini justru menimbulkan masalah baru seperti halnya terjadi kerusakan jalan. Komentar mantan politikus Partai Demokrat ini disampaikan setelah Anies bertemu dengan para buruh. Ketika itu, buruh melakukan demonstrasi terkait penetapan angka WMP DKI Jakarta yang dinilai terlalu jauh. Dalam kesempatan itu, Anies juga mengupayakan dan setuju dengan pihak buruh perihal penetapan WMP yang terlalu rendah. Memang dalam berpolitik harus melakukan apapun untuk mendapatkan posisi dan ambisi guna menaikkan nama Parpol. Namun berbeda dengan Anies, ia melakukan apapun untuk menaikkan namanya meskipun dengan cara yang sangat kotor, dengan cara yang sangat keliru. Ia rela berbohong kepada rakyat, khususnya buruh dan hanya diberikan janji-janji yang tidak pernah ia tepati. Padahal kita tahu sendiri masa jabatan Wan Abud akan berakhir pada 2022 ini. Yang sudah kebaca gerak gerik Anies kalau dia sekarang sedang cawe-cawe, sudah mendongkrak reputasinya. Masalah WMP ini bukan masalah antara pengusaha dan juga pekerja, tapi ini adalah kepentingan kita bersama. Karena kemampuan dunia usaha itu juga harus diukur dari indikator-indikator ekonomi kita. Katakanlah seperti misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemudian juga dari sisi kondisi ketenaga kerjaan. Gak usah lah jauh-jauh membahas tentang Anies dalam hal mengumbar masalah. Tentang Formula E yang semakin berpulamik saja, sudah banyak masalah dan juga sumur resapan. Itulah kenapa Anies mencoba menyeret-nyeret nama Jokowi. Kurang lebih tujuannya supaya Formula E dianggap sebagai program pusat atau nasional. Tapi pemerintah pusat tentu bukan Bamsud dan Sahroni yang mau saja jadi tukang cebok Anies. Nonton Formula E itu tidak gratis alias harus beli tiket. Harganya pun paling murah 500 ribu, jadi hanya untuk kalangan tertentu saja. Dan itu yang suka, nonton balapan. Misalnya ada warga DKI yang punya duit banyak, tapi sukanya nonton bulu tangkis. Tentu hajatan Formula E gak berarti apa-apa buat dia. Salah satu indikator Jakarta maju dan bahagia warganya itu adalah titik banjir di DKI berkurang. Pertanyaannya, apakah dengan adanya Formula E lantas banjir di DKI, auto hilang? Gak juga kan, Ferguson? Bahkan turut berkontribusi, terjadinya banjir yang lebih besar dengan ditebanginya banyak pohon di kawasan Monas. Dan terkait sumber resapan, jika saya ditanya apa solusi dari kesalahan pembangunan lubang-lubang sumber resapan, solusinya ya tutup lagi dengan tanah, timbun, dan tutup rapat jadikan jalan semulus sebelumnya. Dengan begitu, serapan anggaran akan lebih baik lagi. Memang itu akan menimbulkan pertanyaan untuk apa proyek yang menghabiskan ratusan miliar itu dibangun, kalau pada ujungnya malah ditutup seperti tidak pernah ada apa-apa sebelumnya? Jawabannya ya karena memang hanya itulah satu-satunya solusi terbaik yang ada sekarang. Kita gak punya pilihan lain. Apa bisa sumber tersebut direnovasi dan diperbaiki agar berfungsi sesuai imajinasi Anis? Gak bisa kan? Apa bisa sumber tersebut dibiarkan saja seperti sekarang agar tidak tambah rugi kalau ditutup? Gak bisa juga kan? Karena jalanan jadi rusak dan pengendara terancam kecelakaan. Jadi daripada terjadi masalah, ya mending selesaikan saja dengan mengembalikannya ke posisi semula. Dari sini kita bisa melihat betapa Anis tidak mampu bekerja. Karena untuk menyelesaikan pekerjaan remeh-temeh seperti trotoar saja dia gak mampu. Jadi kebijakan-kebijakan yang seolah pro rakyat itu sebenarnya justru merusak tetanan Jakarta yang sudah lebih baik. Sementara Anis hanya bisa melakukan bongkar pasang dan menciptakan kemacetan-kemacetan baru karena pasar diizinkan jualan sampai di tengah jalan. Entah apa maksudnya Anis, entah apa alasan yang melatar belakanginya. Tapi intinya kita bisa melihat betapa Anis tak punya pendirian, tak punya tujuan yang jelas. Dengan setiap pekerjaan yang dilakukannya, hanya masalah-masalah dan masalah. Bagaimana menurut Anda?